...pada sebuah kompetisi yang panjang. Dan kompetisi yang sebenarnya tidak baik untuk pra musim, betul. Pra musim untuk mengaruhi kompetisi sebenarnya. Iya, satu-satu musim itulah menjadi endingnya untuk bisa mendapatkan pik mereka. Tapi mereka sudah dihantam duluan di awal dengan investitas kompetisi yang memang durasinya sudah begitu panjang. Dan kuansanya sangat kompetisis. Dan hasilnya seperti ini kalau kondisi fisik mereka tidak terlalu baik. Betul, efeknya adalah mereka rentang akan mendapatkan jenderal banyak. Nantinya topayan Rezali dengan Andi Setio. Papanya Osvaldo Ardiles Hai juga masuk. Sufi Adi. Dan penggunaan tadi penonton di Sede Pekansan adalah 5351. Yang hadir untuk menyaksikan perlindungan uji coba. Indonesia melawan teren kembali. Umpan-umpan yang salah diterapkan para pemain Indonesia. Gagal tadi untuk diraih oleh February hari hari. Dan yang menarik lagi adalah selalu begitu kuat kuda-kuda mereka. Kemudian juga menempatkan atau sentuan pertama mereka sudah menjauhkan diri dari lawan. Ini yang perlu dikomparasikan dengan para pemain kita. Pekansi yang sudah menempatkan untuk menempatkan perawatan dari tim medis Indonesia. Dan yang sudah menempatkan perawatan dari tim medis Indonesia. Sangat luar biasa terkuras tenaga para pemain Indonesia. Yang sedang mengarungi kompetisi dan juga harus bermain di dua doma melawan Thailand ini. Sebelum pada tanggal 23 Juni nanti menghadapi Korea Selatan. Di stadion yang sama. Itu saja AKT yang akan juga menyayangkan secara langsung pertandingan sangat besar ini. Yang melawan Korea Selatan. Kuara ASEAN Games 2014. Tangan bebas dilakukan oleh Hargianto. Ini kita berkata penang. Hargianto lakukan sudah terlalu tinggi. Tentu saja sudah keluar lapangan pertandingan sebuah terlalu baik. Iya. Sangat disayangkan ya. Dengan jarak yang sebenarnya tidak begitu jauh. Tapi kembali lagi bahwa targetnya sudah jelas. Adaan sabu di situ. Kembali lagi akurasi upang yang tidak baik. Sehingga pelanggaran untuk antif nasi dari Thailand. Kedengkaran dilakukan oleh Ekanit Banya. Jadi menit-menit krusial ini sangat berbahaya. Karena kondisi konsentrasi para pemain tentu saja sangat menurun dengan kondisi fisik yang terpuras. Betul. Ring juga dikhawatirkan oleh Lushmia. Apalagi di Universal League Cup jelas bahwa fokus konsentrasi mereka butuh nggak. Pemain tentu menjaki kocik pirog yang harus bergeletak di lapangan. Karena memang terlalu lelah. Sehingga mungkin kerap terdipung. Kami informasikan ke Mercete dimanapun Anda berada di seluruh Zantara pada tanggal 23 Juni nanti. Indonesia kembali akan bertemu. Dari nomor punggung 2 yaitu Apisit. Zulfiandi gagal tadi. Ada Ekanit. Melayu dengan sangat baik. Dari Riki Pajirin. Kemudian penyakit mulai pelanggaran oleh wasit Dwi Purba Wicat kesana. Saya setuju ini setidak pelanggaran. Betul. Bersih tekniknya. Bersih sekali ini teknik yang dilakukan oleh Diki Pajirin. Tangan bebas. Rancanat. Melan. Kuasai bola. Masih rancanat. Berbahaya rancanat. Oh tenangan bebas. Kalau disini saya yakin bahwa pelanggaran bukan jahil. Sangat jahil dari pesan diramdani. Ya prinsip-prinsip defense memang harus lebih dipertajam ya. Tidak hanya rebut bola. Dengan menilai, dengan mempersempit area pun sebenarnya sudah masuk prinsip dalam defense. Banggaran tadi dilakukan oleh Sadir Ramdani. Itu saja ini sebuah situasi yang cukup berbahaya. Karena tidak terlalu jauh dari Gawang Tejapakualam. Penjaga Gawang Indonesia. Ada sekitar 4 pemain. Ada 5 pemain Indonesia yang melakukan panggaran hidup. Di depan Gawang dari Tejapakualam. Masih kosong-kosong pemirsa. Kita tidak ada Apisin dan juga Rancanat. Yang namanya akan melakukan tendangan bebas di depan Gawang dari Indonesia. Apisin Rancanat. Terlalu jauh tentu saja sutik dari Rancanat yang melebar ke samping kiri Gawang Tejapakualam. Penjaga Gawang Indonesia. Masih kosong-kosong pemirsa. Sehingga menit ke-93. Dan nampaknya wasir Kwi Purwawi Caksana telah meniupi panjang. Tanda berakhirnya pertandingan. Pembang kedua pertandingan uji coba antara Indonesia melawan terat di Stadion Pekan Syarikat Bupaten Bogor.